ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi channel saya hobi mencari hobi sudah mungkin hampir tiga atau empat bulan ya saya nggak buat vlog pertama tentang nih politon Fox R ya karena berbagai macam kesibukan dan memang ini motor hampir tiga empat bulan ini tidak dipakai ke kantor dan kemana-mana paling ini kemarin kita terakhir sepuluh ribu lebih ini masih sepuluh ribu tujuh ratus jadi selama empat bulan semua sekali nggak nambah banyak kali ini nanti kita akan pergi ke Solo ke kos-kosan Musa Songol kita gas-gas tipis tapi bercerita eh selama empat bulan tidak dipakai ini kira-kira kendalanya apa ada keras ada kendala atau tidak oke mungkin kita aja nanti kita lanjut jalan teman-teman eh simak terus keseruan di jalan semoga nanti ada manfaatnya ya bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman kita peringkat ini seperti biasa di jalan perumahan paping ini setelah kemarin di awal-awal saya lepas visor dan mengganjal beberapa apa ya dudukannya dengan double tip nah ini alhamdulillah untuk suara getar-getar sudah selih hampir hilang ya sudah hilang iya kemarin memang keluar pertama itu patahnya visor dan diganti nah berjalan-jalan waktu saya memutuskan untuk melepas dan ternyata sekarang Fox-S itu untuk visornya juga pembedanya dengan Fox-R tidak ada ini kemarin mohon maaf teman-teman sempat hampir tiga empat bulan saya memang vakum ya karena Alhamdulillah ada ngomongan baru anggota keluarga baru di rumah kita jadi tinggal saya wira-wiri kemana-mananya sekarang bahwa anak itu ya pakai gerobak lah nggak pakai motor nah ini hari ini perdana saya sebulan itu paling naik moternya tidak ada 100 kg ini perdana kita agak jalan agak jauh ke Solo ya nanti mungkin PP sekitar ya 70 km-an lah kita lihat impresinya kira-kira empat dalam empat bulan sama sekali tidak dipakai ini kira-kira bagaimana adakah keluhan atau tidak jadi teman-teman selain itu saya juga mau ngasih kabar bahasanya entahlah besok Rabu atau besok Selasa ya Selasa dan Rabu saya rencana ke Semarang adalah memenuhi undangan dari politron untuk visit di pabrik politron baik di Semarang maupun di Kudus ini bersama beberapa teman-teman vlogger lainnya yang sudah suhu-suhu yang memang ekspert di bidang motor listrik nah ini kemudian Alhamdulillah eh saya es mungkin-mungkin anak bawangnya dicarikan dari user Fox R nah ini saya termasuk adalah untuk memenuhi undangan besok ya jadi nanti sekiranya teman-teman mau ada masukkan kritik saran untuk politron atau pengembangan Fox R atau motor listriknya ataupun t-rex nanti seharapkan saya bisa itu ada sesi tes drive muka-muka aja tes drive-nya tes drive t-rex ya Iya semoga bisa apa mereview dan sekiranya nanti ada teman-teman yang memberikan masukan kualitas nanti silahkan langsung di kolom komentar sekiranya ada momentum bisa ada sharing-sharing nggak bisa saya apa coba untuk komunikasikan seperti itu ya teman-teman jadi ya dalam empat bulan ini hanya jalan sekitar paling nggak sampai 100 km tadi di rumah juga hanya terparkir di depan rumah dengan kondisi ya kepanasan dan kehujanan ya itu hujanannya ya tampias lah ya termasih hujan aderas sedangkan rumah saya belum ada full tembok jadi parkirannya masih di teras dan kena panas hujan bulan pertama yaitu adalah di ban motor ya ban motor saya kebetulan pas seminggu apa sebulan pertama awal itu belum berkempes terutama di bila ban depan untuk ban saya depan belakang kamu juga kemarin setelah lewat 10.000 km itu ban belakang pun saya ikut ganti untuk depan sebelumnya saya ganti di mungkin sekitar 1000 atau 2000 km pertama karena saya merasa berat untuk belokannya yaitu selama sebulan tidak dipakai itu kempes itu menurut saya ya wajar biasa lah ya setelah itu cuma dikompa lalu Alhamdulillah pires terus keluhan kedua yaitu ada di tombol-tombol ya bahwa terutama di tombol mode sport dan drivernya saya rasa ini saya coba pencet-pencet ini pd-sds itu juga masih keras ya kerasnya sama cuma enggak enggak segera mengganti mode kayaknya ada korosi atau seperti apa itu dampaknya jadi perlu di pencet-pencet berulang kali agar nganti mode kadang kalau double klik nanti kembali ke lagi gede nah itu ya mungkin karena karat di luar jadi ada efeknya di situ lalu selain itu untuk rem ya karena memang beberapa bulan tidak dipakai terutama di rem belakang sebenarnya saya sudah pernah ganti kampas rem belakang juga dengan punya nya Fyto apa underdillnya model supra-eg teman-teman bisa cari sudah juga di YouTube saya yaitu ini pada sedikit berdesik ya ini karena kotor sudah lama tidak dipakai seperti itu nah selain itu overall secara keseluruhan ya antulah baik-baik saja ini saya coba beberapa kali becek gas untuk performa antulah tidak ada penurunan nah dan untuk baterai sendiri dan untuk baterai sendiri saya rasakan kemarin saya masih ingat itu satu bulan full awal baterai paling hanya berkurang satu persen meskipun sama sekali tidak dipakai dan tidak di cestinya berkurang satu persen saja jadi mungkin untuk mengaktifkan modul GPS nya kali ya kan ada untuk Voxer kita itu ada modul GPS nya jadi selama satu bulan lebih itu dia hanya berkurang sekitar satu persen selebihnya aman saya langsung gunakan untuk ya iseng-iseng beli sayur misalkan atau belanja-belanja dekat itu ya tidak usah mana sih karena memang motor listrik ya di langsung bencegas bisa ya Cuma tombol untuk tombol modenya agak-agak susah seperti itu mungkin teman-teman kemarin menyimak dari awal di awal saya memang ada penggantian komstir juga ini sudah hampir 10.000 lebih sini alhamdulillah untuk keluhan komstir setelah penggantian dengan biaya komstir supra juga ya kemarin keluar selaya itu anda sudah tidak tidak ada kendala lagi sampai saat ini meskipun saya setiap hari kemarinnya boncengan sama istri dengan jalan naik turun dan geron jalan setiap hari yang mela masih aman kita coba di jalan ring reddia handling belok kanan kiri tadi juga eh is ok way lah jadi enak banget ini kita coba di ring ring road becek beberapa saat ya kira-kira gimana ini saya full throttle ini nih Anda bisa masih enak ya ini agak ada tikukan lumayan patah ya di lampu merah ini karena ban belakang juga udah ganti ya nah hentinya lebih lebih pedi lagi dan tidak ada masalah dan untuk skok juga ya skok juga tidak ada kendala kemarin bahwa dua kali bongkar pertama cuma dikutas oli dan saat ini ya terakhir dipotong udah oke ini saya juga coba lepas tangan nih untuk me-test komstir tidak ada yang gedek-gedek Hai kemarin kan teman-teman ada beberapa leluhkan sebelum penggantian komstir kan gedek-gedek tapi tidak tahu untuk batch atau pengeluaran Fox Air yang terakhir-terakhir ini apakah ada kendala di komstir apa tiga ini tapi saya ini oke setelah memang pergantian ban depan dan service kok depannya udah oke meskipun ini di jalan geronjal ya tidak yang limbung Oke kita setelah ini kita coba bejegas lagi ya kira-kira bagaimana teman-teman ini saya coba full speed kartu jepang kosong ini masih teman-teman masih dapat sampai 95 km per jam ya seperti halnya teman-teman ini lihat di speedo semoga jelas ini Oke masih dapat depan ada bit Oke kejar ya untuk performa dan tidak ada pengurangan eh teman-teman untuk kemarin ya namanya jarang dipakai itu saya sempat hampir telat bayar sudah lewat sebenarnya lewat kurang lebih sekitar tiga hari nah saya kebetulan langsung di telepon teman-teman untuk diingatkan terkait pembayaran sewanya apa kemarin juga saya sebenarnya iseng-iseng tanya Pak kalau untuk motornya tidak dipakai kira-kira gimana apa harus bayar sewa atau eh ada kompensasi tersendiri tetap ya karena saya perjanjian tetap harus dibayar full ya seperti itu Hai dan mungkin itu saja teman-teman sedikit ya impresi berkendara setelah hampir 4 bulan tidak berjegas jauh ya di penggunaan VoxxR ini saya mohon maaf karena benar-benar vakum sama sekali ya itulah saya seperti namanya hobi mencari hobi ini saya coba lagi untuk aktif penggunaan VoxxR ini sekarang kayaknya sebenarnya banyak sekali teman-teman vlogger-vlogger teman-teman reviewer nasional itu sudah yang sudah lama ataupun teman-teman user yang baru kelihatan ini sudah banyak sekali yang apa ya modif modif maupun review ya terkait VoxxR ini jadi alhamdulillah sekarang lebih banyak usernya jadi lebih banyak temennya kalau ketika ada bergulah-gulah jadi ya doanya aja juga bisa saya ke Semarang lancar sesuai ekspektasi nanti saya buat vlognya kira-kira seperti apa keseruan di sana semoga nanti kita ke depan pelayanan VoxxR ini bisa lebih baik lagi kemarin ada beberapa teman-teman sudah mengkomplankan soal pergantian apa baterainya yang agak sulit jadi ada yang satu dealer di depok agak sulit untuk penggantian baterai ada terus dibawa ke Bandung Alhamdulillah ternyata langsung diganti jadi ya memang bagaimana cara berkomunikasi dan SOP setiap dealer atau service centernya itu mungkin berbeda-beda oh iya saya juga belum nyobai versagernya yang di service center bagaimana performanya kecuali kemarin yang pas ada kegiatan di Semarang ya itu setelah itu saya belum nyoba lagi yang versager resmi yang sudah ada di service center semoga aja nanti ada kesempatan untuk buat videonya juga ya mungkin itu saja teman-teman sudah saya sudah mau sampai di kos-kosan biasa bersih-bersih kos bersih-bersih ngepel-ngepel ya usen rumah tanggal ya semoga sehat-sehat semua terima kasih sebelumnya juga mohon maaf lahir batin masih banyak salah kata selama ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati